Dandim 1609 Bulileng Bali mendatangi Mapokres Bulileng pada Senin malam. Dandim melaporkan aksi pemukulan yang dilakukan oleh warga Sida Tapa saat kegiatan swab masal di desa tersebut. Dandim dipukul oleh warga di bagian kepala saat menyetop warga untuk disweb. Saat kejadian, spontan anak buah Dandim langsung mengejar pelaku dan terjilah pemukulan yang videonya viral di media sosial. Sempat dilakukan musyawara secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan antara Dandim dengan keluarga yang memukul dirinya. Namun mediasi belum menemukan titik temu. Dandim kemudian melaporkan kasus pemukulan yang dilakukan Oknum warga ke kantor polisi. Nah, pemukulan inilah yang tidak diterima oleh masyarakat Sida Tapa. Pemukulan ini tidak diterima oleh masyarakat Sida Tapa. Kemudian mereka menyampaikan tidak sepatutnya aparat dari TNI itu melakukan. Karena TNI itu adalah pengayom masyarakat. Saya sudah berusaha mediasi dan menjelaskan. Ya mohon maaf Bapak-Bapak semua. Kita melindungi masyarakat yang seperti apa, mengayomi masyarakat yang seperti apa. Karena kami diberikan tugas jelas dari negara. Kemudian kami sudah mengupayakan seluruh kemampuan yang kami miliki untuk benar-benar memaksimalkan upaya. Baik dari Polri, TNI, semua aset negara ini kita gunakan untuk melawan COVID-19. Pihak kepolisian masih mendalami kasus pemukulan ini dan akan melakukan gelar perkara. Terima kasih. selamat menikmati